Halo bos, welcome back to my channel Oke, kembali lagi bersama gue Bang John dan balik maning channelnya John Picture Oke Perlu kita ketahui bahwa syarat monetisasi sebuah channel youtube itu membutuhkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Kalau kita kalkulasikan 4000 jam tayang dalam 12 bulan, itu artinya kita wajib mengumpulkan 333,33 jam per bulan dan 83,33 jam per minggu 11,9 jam per hari atau kalau kita bulatkan kita butuh 12 jam tayang dalam satu hari karena di video gue sebelumnya gue sudah bahas bagaimana cara cepat mendapatkan 1000 subscriber dan kali ini guys gue akan kasih tau bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tayang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan cara gue ini bos jangankan 12 jam 200 jam sehari juga bisa bos oke yaudah lah daripada lo bingung panik, stress dan banyak pertanyaan langsung aja kita ke tutorialnya oke bos jadi kita akan mencari jam tayang dengan cara menonton video sendiri secara borongan yang pertama kita butuhkan adalah sebuah RDP atau Remote Desktop Protocol dan kita bisa mendapatkan di situs-situs jual beli online seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain disini gue pape Shopee kita masuk aja dan kita ketik di pencarian RDP lalu kita klik Z kemudian akan muncul banyak produk RDP dari berbagai toko silahkan teman-teman pilih-pilih RDP yang sesuai dengan kebutuhan dan pastinya yang harganya terjangkau disini gue coba beli yang 4 core RAM 16GB kalau ada pilihan lokasi server gue saranin pilih yang Singapura aja karena jaringannya lebih lancar daripada yang lain dan harganya hanya Rp35.000 untuk satu minggu pemakaian kalau teman-teman punya cukup modal gue saranin beli yang 8 core RAM 64GB karena ini akan muat lebih banyak halaman browser yang nantinya akan kita buka secara bersamaan jadi gue pernah nyoba untuk RDP yang 8 core 64GB itu bisa membuka 160 halaman browser secara bersamaan jadi kalau lo nonton video lo di youtube selama 1 jam dengan 160 halaman browser secara bersamaan itu akan menghasilkan 160 jam jumlah jam tayang jadi kalau kita mau ngumpulin 4000 jam ya tinggal kita bagi aja 4000 jam bagi 160 dan ketemunya 25 jam jadi hanya dengan waktu 25 jam kita bisa mencapai 4000 jam tayang sehingga youtube kita bisa memenuhi syarat monetisasi oke kalau sudah ketemu yang mana yang mau dibeli kita chat dulu tokonya guys kita tanyakan ketersediaannya dan kalau barangnya ready langsung aja kita beli guys gak usah kelamaan kemudian nanti barangnya akan dikirim via chat berupa nomor IP, username, dan password guys oke langsung aja kita buka RDP nya di desktop dan gak harus di desktop ya guys pakai HP juga bisa oke langsung aja kita ketik remote desktop connection di kolom pencarian di bawah sini guys kemudian akan muncul tampilan seperti ini guys silahkan diisi nomor IP nya kemudian kita klik show option dan kita isi untuk username nya lalu kita centang pada kotak low me to save credential lalu kita klik save as untuk menyimpannya dan kita taruh di folder desktop agar icon shortcut nya muncul di halaman depan sehingga kalau kita mau buka tutup RDP lebih mudah kemudian kita kasih nama terserah mau dikasih nama apa lalu kita klik save dan akan muncul disini untuk icon shortcut nya kemudian kita connect lalu kita centang di kotak down asmi dan kemudian kita connect oke lalu kita masukin password nya dan kita klik ok kemudian akan muncul seperti ini kita centang di kotak down asmi lalu kita klik yes oke kita sudah masuk di halaman desktop RDP nya disini sudah ada google chrome nya gue saranin minta di install google chrome sekalian pada saat beli RDP nya oke kita akan masuk ke langkah inti dari tutorial ini silahkan disimak baik baik kita buka chrome kemudian kita bikin akun chrome caranya klik icon foto profile di atas ini lalu kita klik add kemudian akan muncul halaman seperti ini kita pilih continue without an account kemudian kita kasih nama akun nya kita pilih foto profil nya dan kita pilih warna temanya agar lebih mudah untuk membedakan dengan akun akun yang akan kita buat selanjutnya oke kemudian kita buat akun lagi sampai kurang lebih 10 akun dengan cara yang sama oke kalau sudah kita masuk ke salah satu akun dan kita pasang VPN disini gue pakai brosec caranya langsung aja kita ketik brosec di pencarian google kita search lalu kita pilih yang paling atas ini guys lalu kita klik add to chrome dan kemudian kita klik add extension lalu akan ada proses checking oke ini kita cross aja kemudian kita klik icon di atas sini guys dan kita aktifkan pin nya lalu akan muncul icon brosec disini kita klik dan kita aktifkan switch nya atau start VPN nya kemudian disini kita juga bisa check location dan untuk yang gratis ada 4 location yaitu netherland singapur united kingdom dan us united status oke kemudian kita pasang VPN brosec di semua akun chrome yang sudah kita buat dengan cara yang sama guys dan untuk location nya silahkan dibedakan diantara 4 location yang free misal yang akun 1 singapur akun 2 us dan berikutnya oke kalau semuanya sudah terpasang VPN kita masuk ke youtube kemudian kita cari channel kita kita buka halaman channel nya kita play semua video kita caranya kita ke home atau playlist juga bisa lalu temen temen sudah buat playlist nya kemudian untuk yang di home kita klik play all pada video upload kemudian kita klik icon look playlist agar videonya berulang secara terus menerus dan shuffle playlist agar play video secara acak sehingga tidak mudah terdeteksi oleh youtube kemudian lakukan hal yang sama ke semua akun dan pastikan performa RGB nya tidak overload cara ngecek nya kita klik kanan pada bar hitam di bawah ini kita pilih task manager pastikan untuk CPU dan memory nya tidak lebih dari 100% karena kalau lebih dari 100% kemungkinan server akan mati dan kita tidak bisa mengakses nya kembali kecuali beli kita cari aman maksimal di 90% oke kemudian untuk 1 akun bisa juga buka lebih dari 1 halaman disini untuk RDP 4 core 16GB gue bisa nge-apply 15 halaman dengan 10 akun dan untuk selanjutnya silahkan di refresh halaman browser nya setiap 2 jam sekali dan aktifkan kembali mode loop dan shuffle dan untuk VPN nya silahkan di refresh sehari sekali di setiap akun nya jadi kalau 1 akun membuka 5 halaman cukup 1 akun aja yang di refresh caranya tinggal on off kan switch nya atau star VPN ulang kemudian untuk halaman browser nya jangan di close kita minimize aja kalau untuk server nya silahkan di close tidak apa-apa karena server ini akan tetap bekerja meskipun sedang tidak dibuka oke kemudian untuk yang penggunaan server atau RDP menggunakan HP Android akan gue jelasin di next video oke bos kira-kira seperti itu tutorial nya terimakasih sudah nonton video ini sampai selesai dan kurang lebihnya gue mohon maaf dan jika teman-teman pengen request tutorial tutorial lainnya silahkan coret-coret di kolom komentar di bawah ini atau tinggalkan cecap-cecap kalian di kolom komentar di bawah ini oke sekali lagi terimakasih dari gue dan see you next tutorial selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati